Apalagi didukung oleh ada seorang teolog jujur namanya Rita Wahyu dalam sarapan pagi Biblika, Yahweh ternyata bahasa latin untuk Zeus. Yahweh itu nama berhala Ustadz. Makanya gini, orang Yahudi itu tidak pernah menyebut nama Tuhannya itu Yahweh. Karena orang Yahudi itu tahu nama Tuhannya itu Allah sebetulnya. Cuma ketika dia bangsa Tenggara, Tengku, pernah dibuang ke Babylonia, pernah kemudian tidak mengenal lagi Torah. Jadi pernah ada suatu fase di mana orang-orang kafir dahulu itu menginginkan agar orang bangsa Israel ini tidak kenal lagi nama Tuhan. Makanya diganti Yahweh. Yahweh itu nama Yesus tidak pernah mengenalkan nama Yudhifafi itu kan? Iya, tidak pernah. Karena nama berhala itu. Masa nama Tuhan misteri tidak boleh disebutkan? Lucu itu. Ibu Rita Wahyu juga sama pendapatnya. Ini Yahweh itu ada arkeologinya nih. Seperti koin, drama, seperempat sekel dari provinsi Persia Yehud menambilkan Yahweh Yudhifafi atau Tetragrammaton yang digambarkan sebagai laki-laki berjangkut duduk di atas tahta, beroda dan bersayap. Berhala Yahweh. Nah Yahweh Yudhifafi sering disebut dalam bahasa Indonesia, bentuk baku dalam bahasa Indonesia Yahweh, bahasa Ibraninya Yudhifafi. Meskipun Yahweh tidak pernah disembah secara eklusif, namanya mungkin dimulai sebagai julukan kepada El, Dewa tertinggi dalam Pantium Kanan. Ternyata Yahweh itu nama Dewa, Ustaz. Nama Dewa dia, nama berhala. Bang Nandar, kita tambah dosis sedikit lagi. Bahkan Yahweh punya istri namanya Asera. Di mana itu Ustaz? Coba, coba Antum buka, coba Antum buka. Wave of Yahweh, Antum tulis di Google. Yahweh punya istri. Istri Yahweh, coba Antum tulis di Google. Wife of Yudhifafi. Wife of Yudhifafi. Yahweh. Oh tapi bahasa Inggris ini ya. Namanya Asera. Asera nama istrinya. Tuhan punya istri. Asera. Asera. Oh Aser ya, berarti nama laptop. God had a wife Asera. Namanya Asera ya. Iya. Worm the book of kings suggest was worshipped along Yahweh in his temple in Israel. Bahkan orang Yahudi penamanya Mbah dia. Bang ya. Oh. Ketika orang Yahudi mulai tersesat, kehilangan pengajaran kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang Satu. Mereka mengambil nama Yahweh serta istri Yahweh dari agama pagan. Memang asimilasi ini ya. Apa sih namanya itu? Sinkretism berarti. Sinkretism. Sebenarnya bukan Yahweh ya. Tapi ada tafsiran Ustaz nih. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani dan Arabiknya. Keren. Sabar gak Ustaz? Lanjut, lanjut. Ini adalah the moment of truth. Makanya jangan heran teman-teman muslim ketika mereka memaksakan menggelar Yesus sebagai anak. Karena Yahweh punya istri. Iya. Anak tunggal kan? Anak tunggal. Maka di tengah Rai mereka mengubah Asera itu menjadi roh kudus. Jadi Bapak ada roh kudus sebagai Aserah, Yesus sebagai anak. Makanya teman-teman dan Ustaz, orang Yahudi itu tidak pernah komplain ketika Nabi Muhammad mensehatkan Islam. Tidak pernah ada orang Yahudi mengatakan, kok nama Tuhannya Allah, kami mah nama Tuhannya Adonai, Hashem. Tidak ada loh. Tidak ada Ustaz, tidak ada sejarahnya. Yang mereka tidak iman itu Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tapi tidak pernah kemudian, kok Tuhannya beda? Tidak ada. Nah kita buktikan, siapa sih nama sesembahannya orang Israel itu? Bukan Yahweh, tapi ini Allah. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman, tap-tapnya. Kita edukasi agar para penyembah berhala kembali sadar bahwa mereka telah tersesat. Ini Ustaz, kita kalau berbicara kitab orang kan harus jelas referensinya ya. Betul, betul. Kita membaca data ya, membaca data. Ini teman-teman, ini sefaria ya, ini website resmi orang-orang Yahudi. Waalaikumsalam. Oke, Exodus 20. Keluaran 20 ya. Iya, ayat kedua. Ini sebetulnya narasi ini sama ketika Allah, bukan sama, bagaimana Ustaz ya? menceritakan tentang eksistensi dirinya. Kalau di dalam Al-Quran itu, Quran Surah Tuhayat 14. Di sini dikatakan, An-Nuhi Adonai Eloheha Asher Khosyatihah Me'aret Mithraim Mi Ba'it Sambadim. Nggak seru, nanti pakai gaya evangelis dong. Gaya evangelis dong. Iya. Kenonton saya menantikan itu. Paiyomere Elohim. Gret, gret. Paiyomere Elohim. Bingah kagiri-giri. Bingah amar watasuta. Paiyomere Elohim Anohi Adonai Eloheha. Asher Khosyatihah. Me'aret. Mishraim. Mimba'it Abadim. Oke Ustaz. Udah yang baca kembali. Kita lihat Ustaz. Di dalam Tafsir Rasag. Rasag itu singkatan ya teman-teman. Rabi Sadia Gaon. Rabi Sadia Gaon ini adalah seorang Rabi Yahudi yang otoritatif. Kalau di Islam itu seperti ulama Ibn Qasir. Iya. Ulama Tafsirnya. Paramu Pasirnya itu. Tafsir Rasag. Ini tulisannya Ibrani teman-teman. Tetapi dia Judeo Arabik. Tulisannya Ibrani tapi bacanya itu Arabik. Nah nanti Ustaz Ali bisa diralat ya bacaan saya. Sini dikatakan. Di sini ada dua ini. Ini yang proper name. Ini yang jenik name. Sesungguhnya Allah Rabuqa. Yaitu Tuhanmu. Allazi akhrautuka min bala dimishra min bait al-budiyah. Ustaz Ali yang Ibrani mungkin ada ini. Kita buka nih. Tafsir Rabi Sadia Gaon. Ini Tafsir Rabi Sadia Gaon. Ini Arabiknya. Tafsir Rabi Sadia Gaon Torah. Ya. Ini Ustaz. Ini keluhan ayat pasal 20. Ayat kedua ini Ustaz Basalam. Ya. Summa kalahumahullah bi jami'i hadal kalam. Qailan. Anallahu Rabbuka. Akulah Allah Tuhan. Allazi akhrautuka yang telah mengeluarkanmu. Min bala dimishra dari negeri Mesir. Min. Min bala dimishra. Min. Setelanjutnya. Min bait al-budiyah. Dari rumah perbudakan. Wow. Jadi sesembahan oleh Yahudi itu ini Ustaz. Ini Rabi Sadia Gaon ya. Jadi namanya Allah. Bukan Hassem. Bukan Yahweh. Bukan Adna. Bahkan. Rabi Sadia Gaon memperkenalkan sesembahan Bani Israel itu dengan nama Allah ya. Ya. Gimana ada Yahweh. Apalagi mengatakan Yahweh itu Yesus. Diketahwain sama Yahudi. Terima kasih telah menonton.